Intro Pemirsa kita akan memasuki habar Nampanambayan Idul Fitri 1443 Hijriah tinggal beberapa hari lagi Namun arus mudik di terminal Pal 6 Jalan Pramuka Banjir Masin Timur Baik angkutan kota, dalam provinsi maupun luar provinsi masih sepi penumpang Nang Mudik Terlihat hanya sebagian warga yang menunggu waktu keberangkatan Tengah hari Rabu 27 April 2022 Idul Fitri 1443 Hijriah tinggal beberapa hari lagi Namun arus mudik di terminal Pal 6 Jalan Pramuka Banjir Masin Timur Masin sepi pemudik tengah hari Rabu 27 April 2022 Terlihat hanya sebagian warga yang menunggu waktu keberangkatan Kepala PTD Terminal Induk Pal 6 Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Tomi Hari Hadi WTakuni Prima TV mengakui Bila menjelang Idul Fitri Arus Mudik di terminal Pal 6 Banjir Masin Baik angkutan kota dalam provinsi maupun luar provinsi masih sepi penumpang Namun pada 25 April 2022 lalu Angkutan penumpang sedikit ada peningkatan Baik melalui kedatangan maupun keberangkatan dari jumlah kendaraan maupun penumpang Menurut Tomi Hari Hadi Dalam seharinya angkutan penumpang yang berangkat dari Terminal Pal 6 sekitar 20 unit Sedangkan aturan atau syarat bagi pemudik melalui jalur darat Terminal Pal 6 Banjir Masin adalah Harus sudah bervaksin ketiga atau boster Bagi yang hanya bervaksin satu dan dua Maka diwajibkan melakukan tes swab antigen Menjelang lebaran kita juga sudah memulai membuka posko terpadu Posko terpadu berjasama dengan segala potensi yang ada Nah di dalam posko terpadu juga kita melakukan pelayanan Kemarin kerjasama dengan jasa raja itu ada pelayanan kesihatan Untuk sumpir maupun kru Yang kedua hari ini kita laksanakan juga berjasama dengan BNN Ada pemeriksaan anti narkoba dan ada ketentuan Dari perusahaan bahwa kalau sudah boster Masin ketiga itu sudah bisa Kalau boster harus ada antigen Dan bila masin-paksin pertama itu diwajibkan untuk repit Bukan, swab antigen Swab, swab antigen Hari kemarin tanggal 25 April itu mulai terjadi sedikit ada Melanjakan Baik kedatangan maupun berangkat Baik dari jumlah kendaraan maupun penumpang Yang masuk maupun keluar di terminal 2 meter 6 Kalau kita prediksi puncak nanti di tanggal 29 dan 30 Itu sesuai dengan arahan pusat juga Kementerian Perhubungan maupun perlantas popi Di prediksi itu di tanggal 29 dan 30 Di samping itu juga pelaksanaan cuti bersama kan kita mulai dari tanggal 29 Jadi prediksi kita di tanggal 29 dan 30 Tommy Hariadi menambahkan Kadang hanya penumpang yang disaratkan untuk bervaksin Tapi bubuhan supir pun harus sudah mendapatkan vaksinasi boster Selain itu bubuhan supir dilakukan tes narkoba Untuk menjaga keselamatan wan keamanan penumpang Terima kasih telah menonton!